Seorang nelayan dan warga desa Boga Besar digegirkan penemuan mayat laki-laki diduga terbawa ombak di tepi laut di Dusun V, desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu 18 September 2024 pagi. Diketahui korban bernama Misran 56 tahun, merupakan nelayan warga Dusun V Veteran, desa Pekansialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sergai. Korban ditemukan di tepi pantai di pohon-pohon bakau. Kondisi korban masih utuh dan mengeluarkan darah dari hidung. Amansyah 40 tahun selaku anak ketiga korban, kepada wartawan mengatakan diketahui ayahnya melaut selama dua hari. Warga mengabarkan dengan mengirim foto, ternyata ayahnya, makanya dia langsung ke lokasi untuk mengangkat korban dengan kondisi telungkup di sekitar pohon bakau. Sahranik 61 tahun, warga Dusun Empat Desa Bogak Besar menuturkan, awalnya dirinya mau menimba sampan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat itu terlihat korban ditemukan telungkup dengan adanya pelampung di badan yang diduga hendak menyelamatkan diri di pinggir pantai. Saya bilang ada mayat, langsung melapor Kepala Dusun dan panggil warga sekitar untuk melihat kondisi mayat tersebut, jelasnya. Tim Inavi Satres Krim Polres Sergai langsung mengevakuasi jenazah korban dan membawanya menuju rumah duka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.